Menjelang pelaksanaan pemilu 2019, Rumah Sakit Umum Dr. Lukmon Hadi Kudus menambahkan ruangan bangsal jiwa. Bangsal tersebut dikhususkan bagi para calon legislatif yang terkena gangguan mental setelah mengikuti gelaran pemilu 17 April mendatang. Dari 38 kapasitas bangsal jiwa yang ada, Rumah Sakit akan menambahkan 10 lagi fasilitas khusus bagi pasien yang mengalami gangguan kejiwaan. Meski enam ratusan caleg-caleg dari Kudus telah dinyatakan sehat mental, pihak Rumah Sakit tetap akan mempersiapkan penanganan resiko gangguan jiwa, mulai dari konseling, rawat jalan, hingga rawat inap. Kita sudah mempersiapkan diri, jadi kita tetap memberi bantuan baik berupa konsultasi, rawat jalan, maupun mungkin rawat inap. Kita sudah mempersiapkan diri. Biasanya ya reaksi stres ya Pak ya, tapi reaksi stres itu kan bersifat akut ya, hanya beberapa hari sampai beberapa minggu. Itu biasanya dengan pertolongan psikoterapi sudah bisa menganggap. Di samping itu pihak Rumah Sakit juga membuka pelayanan home care jika pihak keluarga pasien menginginkan perawatan di rumah. Tim penjemputan pasien juga telah disiapkan jika keluarga pasien mengalami kesulitan untuk membawa pasien berobat ke rumah sakit. Kami juga menyiapkan penjemputan kepada pasien gangguan jiwa yang apabila mungkin keluarganya itu tidak bisa atau kesulitan dalam pengiriman. Kami menyediakan penjemputan dalam bentuk SPGDT, tim SPGDT. Di sana tim kami sudah ekspert dalam bagaimana strategi menjemput orang-orang dengan gangguan jiwa. Rumah Sakit Umum Lukmon Hadi Kudus merupakan satu-satunya rumah sakit di Bantura Timur yang memiliki fasilitas konseling dan penanganan pasien dengan gangguan kejiwaan. Selain dari wilayah Kabupaten Kudus, biasanya pasien juga datang dari Kabupaten Pati, Jepara, Demak, dan Brembang. Henry Agusta melaporkan untuk NET.